Kita memang sesuai dengan undangan yang teman-teman kita sampaikan ke teman-teman media bahwa kita rencananya hari ini ingin mengirimkan surat ke Presiden Jodoh-Jodoh atas respon terhadap statement dia di Twitter soal universitas kita lain dan kali ini kita sudah ada teman-teman dari BPP, teman-teman dari LPA dan BPAI kita teman-teman dari Telawan nah kenapa kemudian penting hal ini di respon oleh TAM adalah kita merasa bahwa antara ucapan dan perbuatan Presiden Jodoh-Jodoh hari ini tidak sesuai dengan tindakannya kemarin kalau misalnya di acara soal di BMKG mereka yang ngomong kalau pembangunan itu harus memperhatikan soal daerah rawan bencana kalau kemudian ini ditetapkan daerah rawan bencana bencana harusnya tidak kemudian dibangun bandara kemudian dibangun pelabuhan dan sebagainya tapi kemudian di sisi lain kita ingat bahwa Jokowi-Dodoh lah yang kemudian meletakkan batu pertama bandara Klonkogo dan banyak kemudian penelitian yang menyebutkan bahwa di TEMON itu kemudian adalah daerah rawan bencana nah ketidak konsistenan ini yang kemudian penting untuk kita respon hari ini nah untuk membuka acara mungkin lebih baik kita lihat dulu video yang kemudian menunjukkan bahwa statement di forum BMKG terima kasih 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 Terima kasih. 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 sekali menurut kami makanya apa yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo selaku presiden kemarin itu pada tanggal 24 di di acara BMKG itu berarti sebuah blunder dari apa yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan perbuatannya karena ternyata bandara yang jelas-jelas di zona merah di tempat yang rawan tsunami tetap akan dilaksanakan pembangunan itu apakah itu nantinya jika memang benar-benar beroperasi berjalan lancar apakah itu tidak akan memakan kurban yang lebih banyak daripada tidak dibikin bandara, menurut hemat pemikiran saya bahwa kalau memang itu tetap akan dilanjutkan bandara itu maka akan jika benar-benar terjadi tsunami itu atau gempa itu maka korbannya akan banyak sekali berarti membuat peluang membuat lubang membuat lubang suatu saat nanti akan terjadi tsunami dan akan memakan korban yang cukup banyak mungkin ini saja yang saya sampaikan update dari warga bahwa warga tetap konsisten menolak rencana bandara sampai kapanpun dengan catatan warga memang sekarang tidak bisa menempati tempat tinggal kami karena kami sudah berusur secara paksa waktu itu sudah sekitar satu tahun mungkin ya setahun karena itu pas lebaran hari itu pas hari raya lebaran hari keberapa itu memang digusur waktu itu rumah kami dirobokkan akhirnya kami dengan sangat-sangat terpaksa kami memang harus tinggal di warpagar tapi sampai saat ini kami memang tidak mengambil apa yang namanya wujud ganti rugi atau apa itu namanya yang jelas status hak kepemilikan atas tanah atas lahan-lahan itu masih milik kami karena kami masih membayar pajak sampai saat ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Wb demikian tadi kondisi terakhir terus aktif terakhir soal warga yang hari ini masih tetap menolak posisi nomor bandara nah lain saja mungkin dari kawan-kawan LPH menyampaikan persisinya ya baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi masalah semuanya ya saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sofyan Mas Mas Agus dan apa merespon apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Jokowi Dodo Presiden Indonesia kita melihat bahwa sesuduhnya Presiden sedang memindulkan sikap yang tidak konsisten karena kemudian sikap ini justru bertolak belakang ya dimana di satu sisi Jokowi menyatakan bahwa atau melarang untuk membangun bangunan yang berada di kawasan rawan rencana tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa hari-hari ini terutama di Jogja pembangunan infrastruktur begitu masih terutama bangunan bandara yang sesuduhnya sudah sejak awal video kami berulang kali mengingatkan kepada pemerintahan bahwa lokasi pembangunan bandara atau lokasi yang rawan rencana alam tsunami bahkan kalau kita kemudian mau mau apa mau menengok sejumlah peraturan undang-undangan yang mengatur tentang rencana rata ruang wilayah sejujurnya juga sudah menyatakan bahwa kawasan 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 temun merupakan kawasan hidup hidup yang yang berpotensi terkena kendaraan alam tsunami nah cuma yang jadi persoalan kita bisa melihat bahwa pemerintah abe dengan situasi itu justru tetap melakukan teruskan nah yang semakin apa semakin tidak masuk akalnya semakin parahnya ternyata tidak hanya berhenti pada kataran administratif saja dengan terbitnya izin lokasi misalnya dengan terbitnya izin hikuman tapi guna menunjang apa proyek presiden itu justru menerbitkan sejumlah perundang-undangan yang itu men-support atau mendukung keberadaan bandara kita bisa melihat misalnya ada perpres tentang proyek strategis nasional yang itu mengakomodasi keberadaan bandara yang kedua ada perpres tentang persempatan pembangunan bandara yang ketiga kemudian ada PP peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan RTRU nasional jadi dulu di bagaimana saya sampaikan di RTRU yang lama itu itu tidak pernah ada yang namanya amanat pembangun yang namanya bandara pulang-progo di provinsi DII yang ada hanya kemungkinan mengintegrasikan bandara di sujekto dengan bandara di sematomo nah di PP yang baru IP13 tahun 2017 diubah dengan kemudian pemerintah memasukkan bandara pulang-progo sebagai satu satu bagian dari kebutuhan aman sebagai satu sarana infrastruktur penerbangan di provinsi DII saya kira konteks terbitnya sesungguh undang-undangan yang itu mengakomodasi keberadaan bandara saya kira justru bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi nah itu itu yang pertama kita bisa melihat bagaimana kemudian presiden disuruh tidak konsisten dengan apa yang disampaikan oleh dunia nah yang kedua saya kira pernyataan Jokowi tentu ketika memang kemudian apa presiden konsisten saya kira kemudian harus diikuti dengan tindakan yang nyata ketika Jokowi melarang pembangunan pembangunan di kawasan-kawasan kawan bencana maka saya kira seluruh kebijakan yang kemudian mengakomodasi pembangunan di satu kawasan kawan bencana itu harus kemudian dintakan termasuk pembangunan bandara global saya kira kita tidak bisa atau kemudian pemerintah tidak bisa dengan mengatasamakan investasi misalnya dengan mengatasamakan pertumbuhan ekonomi terus memaksakan mendidikan satu bangunan atau mendidikan satu infrastruktur di satu kawasan yang rawan bencana apalagi hari-hari ini kita bisa melihat pembangunan infrastruktur di Indonesia di Jungsia juga begitu masif saya kira bandara hanya menjadi satu titik awal yang menjadi epic epicenter dimana akan terbentuk yang namanya kawasan kota bandara kawasan EOSID yang akan diikuti dengan munculnya beberapa beberapa apa beberapa gangguan-gangguan bisnis yang berhasil misalnya beberapa beberapa waktu yang lalu ada beberapa berhasil di di pantai samas saya kira hal-hal itu justru berkelingkungan dengan apa yang disampaikan oleh oleh Jawa Pemiru saya kira sudah kita sama-sama tahu bahwa kawasan posisi selatan itu adalah kawasan yang rawan bencana dan ini bukan kami yang yang disara tapi sudah banyak sekali riset sudah banyak sekali penelitian yang kemudian mengasih soal kerawanan atau kerentanan kawasan-kawasan di posisi selatan di Jakarta mulai dari Gua Progo mulai dari Kampul mulai dari Pemiru Hidu saya kira itu berkelan kawasan yang rawan dengan alam nah maka saya kira sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintahan Presiden tentu harus memberikan contoh yang yang baik dengan dengan satunya kata dengan tindakan maka ketika memang kemudian Jokowi melarang pembangunan-pembangunan di kawasan rawan bencana maka seluruh kebijakan infrastruktur yang hari ini sedang berjalan atau sudah mulai beroperasi itu harus di di kemudian di stop baik itu pandara baik itu pembangunan lain yang berada di kawasan rawan bencana saya kira kita ketika kita kemudian mendeklarasikan diri sebagai negara hukum maka ketika meletakkan hukum sebagai supremasi maka saya kira Presiden juga harus taat dengan sesuatu yang memang sebelumnya tidak pernah mengatur yang saya kira begitu selamat sekalian 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 biar pandangan dari saya lanjut ke teman-teman BPHI sebenarnya kami itu tergelitik dengan statementnya Pak Jekwe dalam pernyataan di UMKG itu karena memang kami sudah melakukan upaya hukum sebelumnya dalam hal mempertahankan existensi bahwasannya daerah selatan selatan ini Keluang Pogo Bantul Gunung Pitul dalam hal ini Keluang Pogo khususnya itu memang rawan bencana dengan kami mengajukan beberapa upaya hukum kayak kemarin kita juga judicial review tapi memang menurut kami pemerintah kurang kurang dalam hal menganalisis tentang analisis dampak resiko yang lebih besar karena memang mengabaikan banyak riset yang yang dilakukan oleh ahli tsunami bahkan ahli biologi sekalipun yang menyatakan Keluang Pogo itu rawan tsunami harusnya harusnya pencegahannya lebih didahulukan daripada pembangunan jadi saya rasa masyarakat selama ini bertahan hidup di pinggir pantai sebenarnya sudah menanami pohon-pohon bahkan ya mereka bertahan dengan ya mungkin membuat apa ya misalnya rekayasa lingkungan dengan banyak muntah-muntah di pinggir pantai saya pikir itu alternatif memang mereka sudah sudah apa ya sudah tahu kalau itu rawan bencana jadi mereka hidup di sana dengan kembalikan lagi ke lingkungan jadi bukan bukan apa ya bukan menghilangkan desa terus dibangun bandara terus dibuat tameng itu malam saya salah kaprah harusnya memang masyarakat yang selama ini sudah bertahan hidup di sana dan kehidupan mereka sebagai petani sudah bersahabat dengan apa ya alam sebenarnya itulah apa ya ekosistem yang terjatinya maksudnya kalau tsunami itu dibangun sesuatu tetap aja amblas tapi kalau memang itu sudah dibentuk entah itu hutan mangrove sudah lama atau dari warga kan banyak pohon kelapa saya pikir itu yang bisa mengantisipasi dampak dari tsunami bukan malah justru daerah rawan dibangun sama infrastruktur dan akan mengakibatkan banyak kerugian negara dalam hal ini pembangunan yang sudah ada terus bisa rusak dengan bencana akhirnya kan negara kita sama aja membuang investasi yang ada gitu tidak tidak membalikan manfaatnya kepada masyarakat mungkin itu menurut saya saya kembali kembali ke MC oke demikian beberapa pendapat dari teman-teman dari pasal pengorga dari BPP juga mungkin yang juga perlu ditambah di soal ini adalah bagaimana kemudian ke depan itu kan seperti yang sudah disampaikan teman-teman dari LPH bahwa nanti ya ketika pendainya sudah jadi ada aerosity terus kemudian ini juga akan berefek pada perampasan-perampasan ruang hidup di daerah lain misalnya kalau aerosity ini kan juga nantinya akan dibangun rumah sakit internasional sekolah internasional hotel apartemen dan sebagainya kemudian di Gunung Kidul itu juga nantinya juga akan dibangun resort dan lain-lain nah ini adalah konsekuensi yang memang diambil dan menurut kami tidak melalui pencanaan yang cukup baik karena kalau bicara soal pariwisata kemudian kita harusnya bertanya juga pariwisata berbasis apa kalau pariwisata berbasis investasi ya tentunya pemodel yang akan mengambil keuntungan beda kemudian ketika pariwisata itu kemudian berbasis pada kepentingan warga itu sendiri nah ini yang kemudian menjadi persoalan kita bahwa pembangunan hari ini yang atas nama kepentingan umum ternyata mengabekan hal-hal penting yang harus kemudian diperhatikan mungkin itu yang bisa kami sampaikan monggo kalau ada teman-teman dari media pengen bertanya silahkan ya mbak Sinta saya ingin update ke ustazah ada berapa jumlah warga yang masih semua dan bertahan kemudian mereka saat ini apakah tinggal di rumah-rumah keluarga yang di luar atau tinggal di mana jumlah jumlah warga yang sampai saat ini masih konsisten menolak yang saya ketahui masih ada sekitar 10 kakak dengan mereka tinggal sekarang posisinya di luar pagar ada yang masih di tempat saudara ada yang di keuntraan dan sebagainya berarti tidak mengambil wangkurnya sisi pengadilan iya kami memang dari awal konsisten kami tidak sampai saat ini kami tidak tahu kondisinya seperti apa jadi yang jelas bahwa status kepemilikan tanah baik-baik masih milik kami karena tahun ini kami masih bayar pajak dan SPPT masih keluar 10 kakak itu masih mengolah tanah kalau ada yang sekarang sekarang masih tetap bertani dengan cara mengontrak lahan di luar di daerah lain karena yang di dalam semua memang sudah tidak bisa untuk aktivitas warga termasuk yang menjadi hak mereka juga sudah tidak bisa iya semua jadi kondisinya setelah kami keluar dari pagar dipaksa keluar dari pagar dalam itu kami memang sampai sekarang tidak pernah menengok seperti apa keadaannya total 10 kakak itu berapa yang di dalam total lantanya lantanya berapa yang sudah gerampas secara rinci kami tidak tahu yang jelas dari 10 kakak itu semua kemarin tinggal di dalam pagar semua jadi yang jelas kelihatan bahwa rumah dari 10 kakak itu kalau jumlah apa total menteranya saya tidak saya merasa apa yang Anda sampaikan itu terambat sangat terambat karena isu untuk bahwa itu daerah awan bencana itu sudah lama digaulukan saya pernah berdiskusi dengan segra saya sedih berlakunya dengan teman-teman anggota dewan bahkan dengan tentang tsunami bahwa itu rangan bencana kalau ada sedikit saja dia akan masuk airnya sampai ke landasan pacu dan segala apa mereka jawab bahwa mereka menggunakan konsep yang bagus tebalnya sekian juga sekian jika itu tidak akan mereka menyatakan secara secara keilmuan itu bisa walaupun sampai itu 7,2 waktu tulipi ini 8,2 masih terlalu tinggi 7,2 saja air sudah masuk ke sana dan itu sudah diantisipasi jawaban mereka dengan konstruksi yang sangat luar biasa satu yang kedua apakah anda berpikir bagaimana proposisi pemerintah daerah dalam hal ini bukan pada pemerintah pusat karena tata ruang itu berada di daerah di daerah bukan di pusat pusat itu hanya melihat apa yang dilakukan oleh daerah kalau jarang menyatakan ya jarang tapi kalau daerah itu tidak mengatakan ya atau tidak itu proyek walaupun proyek strategis nasional itu tidak bisa dikolakan jadi kuncinya bukan di pemerintah pusat kuncinya di pemerintah daerah karena apa tanah yang dipergunakan adalah tanah kasutana dan pakualaman kalau yang punya tanah sudah mengatakan oke sampai mau jadi kuncinya bukan di pusat kuncinya di daerah saya intens mengikuti kegiatan ini yang terakhir di hotel Swiss Bell itu Akasapura dengan pemerintah Kabupaten Bantul dan segala macam karena diskusi tentang pulau dan apa yang terjadi carut-marut Anda pernah bayangkan kalau di tiga tempat kota itu Yogyakarta Semarang dan Solo semua bandara internasional dan semua ada di permangkasa Purasa itu bagaimana dia akan mengatur trafiknya semua internasional jadi tidak perlu lewat Jakarta semua bisa langsung ke sana sehingga pembagian kuenya itu tidak bisa ter apa ya bisa terbagi dengan baik semuanya internasional yang Jogja punya ego Solo punya ego Jemaah Haji Jogja nggak mau lewat Solo harus lewat Jogja dibangun internasional policy ini yang tidak tidak singkron pemerintah pusat nggak bisa mengandalkan nggak bisa mengatasi hari pertanyaan saya yang pertama yang ini terlambat isu ini kalau sudah dibangun nanti mau apa nggak bisa di karanku cacile boleh perhatian tidak bisa masih sudah terlambat satu saya tidak pesimis tapi ini sudah terlambat kalau dengan isu seperti ini sudah terlambat karena itu sudah terjawab mereka memiliki kajian yang luar biasa tanyakan soal Amdal Amdalnya jangka ada tapi mereka sudah bisa menyelesaikannya tanyakan soal hak tangan warga mereka sudah dibayarkan jadi isu ini tidak cukup kuat untuk mengeliting ini dijawab dengan teknologi selesai Jokowi akan menjawab dengan teknologi selesai entah tapi nggak apa-apa ini sebuah upaya saja kemudian yang kedua yang tidak pernah dibahas adalah share pemerintah daerah terhadap keberadaan bandara internasional bandara itu punya siapa kalau ditanya apa keuntungan pemerintah daerah adakah presentasi saham yang diberikan pada pemerintah daerah untuk pesejahterakan rakyatnya dari keberadaan bandara enggak cek berapa persen pemerintah pulauan perangkat dapat dari keuntungan ada bandara katakanlah kalau dia punya 5% dan 10% keuntungan barang masuk kekas pemerintah itu yang bisa dipergunakan untuk pemerintah terakhir jadi ini enggak ketika ada 700 hektare bangunan bleger segala itu orang pulauan perangkat kemana enggak ada ada hotel internasional kargo internasional rumah sakit internasional orang pulauan perangkat enggak ada bohong kalau ada 30 30 ribu terakhir yang dilatih dilatih iya tapi dilatih untuk kelas apa parkir security sama cleaning service itu yang tidak bisa diterima saya pernah diskusi dengan anggota dewan mengatakan seperti itu bahwa 30 warga perangkat yang dilatih dilatih untuk apa dilatih untuk itu yang tidak fair yang harusnya diungkit adalah berapa persen yang diberikan kepada Pemda jadi Pemda ikut punya saham di bandara ini ini jadi saya tidak mementahkan enggak boleh saja dilatih untuk sedikit memberikan perhatian tapi tidak cukup kuat cari isu yang lebih dasar lagi kalau percaya begitu mas teman-teman RBH juga sudah setengah membelah membelahnya adalah pada mana hak hidup bukan dari dulu saya sudah mengatakan jangan membela hak hidup orang itu karena itu akan dilawan dengan Cukci di pemerintah tapi yang sistemnya bandara tidak betul bandara tidak ada dalam sisi tata ruang Jogja tidak ada dan itu baru diadakan itu yang dikus di pengadilan juga sudah menang sekali saya masih ingat tapi direvisi lagi itu beratnya melawan dari pasir besi yang diangkat dari dalamnya 20 meter panjangnya 20 meter tanahnya beruang itu juga tidak diangkat karena tidak berani saya punya datanya lengkap dari wali bagaimana pantai pasir besi diambil lebar 5 meter dalamnya 20 meter dikirim ke Cina disuruh bikin smelter apa yang terjadi bikin smelter nggak bisa bikin smelter abunya berkembaran kemana-mana kena tanaman melon melonnya mati pantainya berobong melonnya mati wali yang harusnya bergerak so perawani presentasi wali waktu itu saya dateng masih apa saya lupa bapak akan tentang asir besi pulang program saya dapat video kabaran bagaimana berbahaya tapi next apakah cuma sampai pameran wali itu belum lagi sampah plastik belum lagi lingkungan sungai pulau jawa itu udah tercemar kebetulan kami mitranya PPE Jawa bercerita soal bagaimana salih usada itu udah sampai hitam plastifikasinya hitam hotel seraton hitam di wali di wali itu yang sembelapan begini nggak ada nggak nganuh nggak efek tapi nggak apa-apa itu jadi kalau kita mau melakukan sesuatu buat saya menjadi lebih kuat ini kalau isu cuma ini terus mau diapain kalau bandarannya sudah jangka nggak bisa nggak ada purpose yang bisa menggagalkan itu nggak kecuali yang rakyat bergerak dalam revolusi itu bisa tapi buat saya seperti itu tapi kalau sebagai upaya boleh saja tapi harus dihimpun lagi kekuatan yang lebih besar kalau bisa dibersingkat nggak sudah makasih saya soalnya untuk bandar terima kasih mungkin yang lain atau ada yang mau menanggapi saya kira gini mas pertama kalau soal proses perjuangan tidak hanya hari ini saja mas kami itu kemudian berjuang dengan warga ada beberapa hal yang perlu saya koreksi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga saya klasifikasi hari ini sebenarnya merupakan rangkaian perjuangan yang panjang dari kami dan warga di Jogja Rata kami paham betul bahwa yang kami lakukan itu siapa tapi bukan berarti kami tidak melakukan upaya apapun kemudian kami mundur tidak melakukan fungsi-fungsi kami sebagai masyarakat sipil melakukan perawasan terhadap perjuangan saya cerita misalnya kalau bicara konteks perjuangan kemudian warga setahu saya sudah sejak 2012 2013 itu sudah mulai menghimpun kekuatan untuk untuk berjuang melawan melawan kekejatan bandara yang begitu ambisius ini kesatu dan upaya-upaya yang dilakukan pun juga upaya-upaya yang multi 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 sektor upaya hukum misalnya sudah berapa kali misalnya kami melakukan upaya-upaya itu mulai dari proses pengadilan kata usaha negara sampai ke mahkamah agung mulai proses uji materi dan upaya-upaya yang lain tidak ada yang namanya kriminalisasi ketika itu 4 orang petani dipidanakan proses adokasinya proses kebelumahnya juga sudah juga panjang dan ketika ditanyakan apakah kemudian masuk ke sistem saya ingin katakan bahwa kami konsen kepada adokasi pada tataran kebesaran tataran sistem tidak kurang-kurang misalnya berapa kali kami mencoba untuk memberikan kritik kepada pemerintah soal banyak hal satu soal soal ketaatan dengan tata ruang wilayah misalnya kita bisa melihat bahwa sesudahnya kalau kita mau objektif melihat secara hukum sesudahnya yang namanya brand-newednya tidak pernah ada dalam rencana kembang-newednya di provinsi ini bahkan sampai level pusat pun tidak pernah memunculkan itu saya ingin saya ingin jambarkan beberapa perundangan ada PP nomor 28 tahun 26 tahun 2008 tentang tata ruang nasional itu tidak pernah ada yang mengatur yang namanya bandara keloporok kemudian ada yang namanya perpres Jawa Bali tahun nomor 12 tahun 2017 pun tidak tidak ada yang mengatur yang namanya tata ruang masuk ke provinsi DII di PT provinsi nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW tidak pernah ada yang namanya amaran pengembangan bandara kelopor yang ada apa yang ada kemudian hanya pengembangan pemantapan fungsi bandara di Sipro dengan bandara di Sipro kalau iya tadi misalkan ego ekonomi saya kira saya kira kita tidak berada pada tidak bicara soal itu karena saya kira ini soal kemauan pemerintah untuk kemudian mau mengintasikan dua bandara ini dan mau taat dengan yang namanya perundang-undangan kalau pemerintah mau taat dengan undang-undang biasanya tidak kemudian membangun bandara baru dikelopor tapi kemudian me-apa me-integrasikan bandara di Sipro dengan bandara di Sipro itu satu mas kalau bicara soal sistem berulang kali kami mencoba untuk memberikan kritikan kepada pemerintah tapi saya tidak tahu apa yang kemudian di atas belakang apakah kemudian sangat berpihak kepada kepentingan pasar atau kepentingan investasi sehingga kritik-kritik yang kemudian kami layankan itu hampir tidak pernah ada yang kemudian ditanggapi tapi apakah kita berhenti saya kira tidak tapi punya tanggung jawab secara secara apa secara kontinusional untuk kemudian melakukan pengawasan di perusahaan pengawasan itu satu yang kedua saya ingin bicara soal aspek kebencanaan yang bicara soal rawan kebencanaan itu bukan kami yang bicara itu bukan kami tapi yang bicara itu undang-undang hukum yang bicara itu kita sama-sama tahu ketika akan membuat undang-undang ketika akan membuat yang namanya produk hukum itu melalui kajian yang ada yang namanya naskah akademik nah ketika sudah melalui naskah akademik maka sesingguhnya satu produk hukum yang sudah ditetapkan sebagai produk hukum misalnya atau PP tentu sudah melalui kajian yang diharap seluruh seluruh aturan tentang latar ruang dari atas sampai ke bawah itu semuanya sudah mengatur bahwa kawasan apa kawasan melalui kawasan rawan bencana ketika sudah ditetapkan dalam satu produk bernama perda dan ditetapkan pada satu produk bernama PP tentu asumsinya dan kami melalui kini bahwa negara atau pembuat undang-undang itu sudah cukup serius dalam menerbitkan satu norma atau tentu karena masa iya sekelas perda masa iya sekelas perpres sekelas PP itu tidak dilakukan namanya kasihan akademik maksudnya sudah ada kasihan akademik yang menilai bahwa kawasan itu memang kawan bencana yang seharusnya tidak boleh dibangun satu bangunan yang itu akan menyedot banyak manusia ketika bandara dibangun maka akan mendekatkan pada resiko karena akan banyak manusia yang tersedot di sana dan sejak awal sudah sama-sama kita ketahui bahwa sejujurnya sana merupakan kawasan ideologi yang mestinya tidak boleh dibangun bangunan yang sifatnya justru menangkan banyak manusia saya kira kalau bicara soal soal apa kata ruang seharusnya kita sama-sama sudah cukup clear dengan itu karena yang bicara bukan kami yang bicara tapi yang bicara itu hukum bahkan hukum pun juga kemudian diikuti dengan riset-riset salah ilmiah ada risetnya LIPI yang mengatakan bahkan 300 tahun yang lalu pernah terjadi tsunami di sana bahkan beberapa pusat studi juga melakukan kasian yang sebut tapi kami hanya kemudian mencoba meneruskan apa yang sudah ditetapkan oleh negara apa yang sudah disampaikan oleh jumlah akademisi yang bicara soal perawanan proteksi bahwa iya kemudian yang ketiga kemudian soal lingkungan hidupnya misalnya soal izin lingkungan kami sudah berulang-kali misalnya melakukan kritikan teras kepada pemerintah soal 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 kapan itu amdal seharusnya dibuat seharusnya mungkin dibuat sebelum yang namanya tahapan pengadaan tanah tapi hal itu tidak dilakukan oleh siapa oleh negara oleh masak pulang nah saya kira banyak problem hukum dan teman-teman juga sudah bisa cari banyak di sumber berita dan kita berkurang kemudian kami memberikan berita teras kepada pemerintah pada pemerintah nah hari ini yang kami melakukan sebenarnya menjadi salah satu bagian dari rangkaian perjuangan yang kami lakukan sudah selama dan tentu kami akan terus terus apa terus sebuah untuk kemudian sepanjang kemudian ada yang namanya kebijakan-kebijakan yang itu merampas ruang hidup warga maka selama itu pula kemudian kami tetap akan berada sebagai pihak yang terus memberikan kritikan kepada pemerintah dan apa itu sih untuk teman-teman yang baik oke mungkin terakhir mungkin mungkin ini kan bandara sudah beroperasi dan jadi rekomendasi dari seorang yang ini apa apakah itu dihentikan terus ditinggalkan langat di lawan bencana atau seperti apa terus di Jogja kan banyak sekali isu lingkungan contohnya Madibesmo jadi yang menganggakan tembah dampaknya sampai sekarang pun sudah terangkar segitu bahkan kemarin teman-teman bangkul itu terpaksa harus memocor saluran air itu karena teman-teman teman-teman kemana teman-teman kenapa yang ditembak justru makanya selain terus nanti kan juga banyak proyek-proyek nasional lain kalau kita kan jelas kita juga sama halnya dengan bagaimana kemudian mendorong kebijakan yang baik tapi kalau bicara soal apa ini penting atau enggak penting menurutku semuanya penting tapi kemudian yang kemudian harus dilihat adalah bagaimana kemudian wilayah di sekitar situ itu seperti apa bagaimana kemudian organisasi warganya bagaimana kemudian perspektif warganya itu seperti apa dan sebagainya kita harus memperhatikan itu juga ya kalau misalpun ada teman-teman dari Bantul yang terkena dampak itu juga mungkin bisa langsung saja misalnya bertemu kapan dan bagaimana kemudian dengan vokasinya bareng enggak enggak cuma itu sebenarnya di Gunung Kitul kalau mau melihat juga disana banyak sekali pembangunan resort pembangunan apartemen ayam bahkan kandang ayam yang kemudian itu mencemari lingkungan kita kita juga lagi berusaha berada di sana di Puporejo yang kemudian itu juga proyek strategis nasional itu juga ada proyek di sana kami dan LBH juga bareng mengatukasi di sana ya akhirnya bukan kemudian kita memilih atau kemudian kita kok kita tidak ada di sana tapi kemudian ini lebih pada bagaimana kemudian melihat kondisi di sana pada dasarnya kami open aja bagi warga yang memang mau digabung atau kemudian menyampaikan keresahan atau kemudian isu-isu yang memang mereka di hari ini rekomendasi soal bandara tadi kalau itu ya sebaiknya ditinjau ulang seperti halnya apa yang kemudian dikatakan oleh Presiden Joko Widodo kalau dia berkata seperti itu ya tinjau ulang kebijakan itu apakah kemudian benar atau tidak terus kemudian ini sudah sesuai atau tidak oke terima kasih ada tanya lain aku rasa cukup ya dan solusinya memang aku sepakat sama masnya tadi memang kalau revolusi tapi ketika kita mau revolusi kita juga harus punya tahapan aktivisnya medianya terus warganya organisasi rakyatnya oke demikian tadi konversi dari ini dan kita akan melanjutkan untuk mengirim surat ini ke kantor pos karena ini belum ditandatangani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati